bismillahirrahmanirrahim hari ini SCB makan memberi informasi bos tentang kabel bodi bos jadi satria F ini satria F UCBU atau Thailand yang belum ada stater bos ini memakai kabel bodi sujuki satria FU facelift bos ciri khas kabel bodi satria FU facelift itu disini ada kain kasa bos ada kain kasa kalau versi-versi sebelumnya versi CPU CKD barong biasanya pakai isolasi hitam kalau untuk versi facelift ini pakai kain kasa warna hitam jadi hari ini SCBM akan menjelaskan tentang kabel bodi facelift apakah bisa dipasang di sujuki satria FU CBU CKD barong apakah bisa atau tidak yang jelas bisa bos jadi bagi yang pernah beli online atau di toko-toko salah beli atau salah kode kode spare part atau salah kabel bodi motor lama beli kabel bodinya facelift bagaimana caranya biar terpasang karena motor mogok memang ini motor aslinya mogok awalnya bos dan memang katanya salah beli kabel bodi bos jadi kabel bodi facelift itu bisa dipasang di satria FU CBU bos ini satria FU CBU 2005 bos ini bos biar lebih jelas dan disini juga tidak ada dinamo stater bos tidak ada dinamo stater karena ini versinya versi CBU bos yang jelas rangka juga warna silver ini bos jadi kabel bodi facelift itu bisa dipasang di satria FU CBU bisa bos tapi ada tambahan bos apa aja tambahannya bos biar normal biar bisa langsam biar RPM jalan nomor 1 itu harus beli bendik bos beli bendik beli bendik beli bendik satria F bos yang pertama harus beli bendik untuk menyambungkan kabel warna merah bos atau kabel plus aki bos jadi ini modifikasi bos jadi yang di selanjutnya beli kabel posisi kabel bos yang udah ada sekunya bos masukin di baut sini bos ini contohnya maksudnya bos ini contoh bendik bos bendik yang tidak terpakai bos jadi bendik yang tidak terpakai itu kabel plus buat ke plus aki hanya disini doang bos kalau untuk modifikasi kabel facelift di satria FU CBU jadi sambung kabel sambungin sambungin buat di kabel plus ini bos yang jelas harus menyiapkan kabel sekitar jarak 30 cm an bos atau 40 cm lah bos untuk masuk ke bendik bos jadi jadi kabel satria FU facelift bisa bos dipasang di CBU dan modal yang kedua CDI bos CDI bos buh gak keliatan ini bos emang sengaja gak dibuka bos untuk CDI ini bos ini harus memakai punya facelift bos sorry bos sorry bos ini CDI ini bos harus memakai facelift dengan kode disini 32900 25G20 disini ada kodenya bos dan untuk CDI facelift itu bos warnanya hitam bos tidak ada label hijau dan putihnya gak kayak versi CKD barong atau CBU yang ada warna warna hijau dan warna putih kalau untuk facelift ini warna hitam hitam black bos jadi harus menyesuaikan kalau motor CBU memakai kabel bodi facelift yang jelas harus pakai CDI facelift bos dan bendik tambahannya kalau mau dipasang di versi CBU tinggal beli CDI aja bos kalau kesalahan beli kabel bodi facelift kalau pengen hidup normal tes bos ini pakai kabel bodi facelift bos sekali engkol bos dan RPM juga nyala bos jadi untuk perubahan di bagian depan bos soket yang di kontak yang ketemu kontak disini bos yang warna hijau yang warna hijau yang warna hijau ini bos sorry bos karena gelap bos warna hijau ini soket kontak emang berlawanan kalau facelift jadi kabel bodi bawaannya aja dipotong bawaan kabel bodi yang lama disambung ke kontak jadi soket yang bawaan kabel bodi facelift masih utuh dan perubahan di soket sepidu meter bos soket contohnya ini bos ini kalau mau merubah bawaan kabel bodi versi lama potong yang buat ke atasnya bos jadi kabel bodi berlawanan dengan facelift jadi potong aja bos jadi perubahan itu saja bos jadi cukup sekian informasi tentang kabel bodi sujuki satre FU facelift dipasang di satre FU CBU ternyata bisa bos bagi yang suka dengan video SDPM official silahkan like komen dan subscribe bos mantap bos selamat menikmati hyp loops bu shaft ternyata bisa